Terima kasih Ketua Gmbi Kabupaten Sumedang mendatangi kantor DPRD Kabupaten Sumedang untuk menyampaikan tuntutannya tentang penolakan pengesahan RUUH IP. Setelah berorasi, sejumlah perwakilan dari masa Gmbi Kabupaten Sumedang diterima oleh Wakil Ketua DPRD Sumedang dan langsung melakukan audiensi. Ketua DPD Gmbi Sumedang Yudi T. Sudraja mengatakan aksi ke DPRD Sumedang kali ini untuk menyampaikan aspirasi penolakan pengesahan RUUH IP dengan harapan disampaikan ke pemerintah pusat. Ini dalam rangka kita, DPD LSMGP Kabupaten Sumedang, menyatakan sikap untuk menolak tegas RUUH IP. Dan kita akan meminta kepada DPRD Kabupaten Sumedang untuk segera membuat segera membuat segera membuat aspirasi kepada DPR RI tentang pusat dan juga di presiden untuk jangan ada perlundaan tentang RUUH IP. RUUH IP ini harus dibatalkan, bukan ditanggungkan. Tapi harus dicabut dan dibatalkan. Sementara itu perwakilan dari DPRD Sumedang, Ilmawan Muhammad, Omad mengatakan semua aspirasi dari LSM Gmbi telah ditanda tangani dan disepakati kedua belah pihak akan disampaikan ke pemerintah pusat sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jadi kalau intinya sih penolakan supaya RUU yang sekarang dinamiknya sedang dibahas di DPRI supaya dihentikan dan supaya RUU itu ditolak di pembahasan di DPRI. Ini sih intinya kesana dan kita mudah-mudahan di kegiatan ini kita bisa melaksanakan Pancasila dengan sebaik-baiknya di kehidupan kita sehari-hari.